Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat juara Kembali lagi di video pembahasan materi sosiologi Dari bimbingan dan konsultasi belajar Nul Fikri Masih bersama kakak, Kak Munzam Dalam video ini kita akan membahas tentang Populasi dan teknik pengambilan sampel penelitian Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini Sahabat-sahabat juara, mungkin kita sudah tidak asing lagi Dengan istilah populasi dan istilah sampel Jadi populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan kita teliti Khususnya dalam penelitian sosial Jadi kalau berbicara populasi, berbicara tentang subjek penelitian secara seluruhnya Dan yang kedua adalah sampel penelitian Sampel penelitian merupakan representasi atau perwakilan dari subjek penelitian Jadi perbedaannya kalau populasi seluruh subjek penelitian Sedangkan sampel merupakan representasi Artinya perwakilan dari populasi yang ada Sahabat-sahabat juara, setelah tadi memahami pengertian Antara populasi dan sampel dan bahkan perbedaannya Sekarang kita akan membahas mengenai teknik pengambilan sampel Teknik ini berguna supaya si peneliti tidak mengeluarkan banyak biaya Tapi data yang dihasilkan dapat mewakili secara keseluruhan Dengan kata lain, teknik pengambilan sampel merupakan salah satu teknik yang memudahkan peneliti Dalam mengambil perwakilan dari masing-masing populasi atau dari subjek penelitian Secara umum, teknik pengambilan sampel terbagi menjadi beberapa jenis Yang pertama ada random sampling atau teknik pengambilan sampel secara acak Dengan kata lain, si peneliti menganggap bahwa subjek penelitian sosial Peneliti sosial memiliki karakteristik yang sama Sehingga masing-masing subjek penelitian memiliki hak yang sama Untuk dijadikan sebagai responden atau informan Jadi tidak membedakan ya Caranya bisa beragam Bisa dengan cara mengundi atau bahkan dengan cara lempar batu mungkin Contoh ya Yang kedua adalah strategic sampling Teknik pengambilan sampel secara bertingkat Dengan kata lain, si peneliti dihadapkan pada satu kondisi subjek penelitian Yang memiliki level yang berbeda Contoh, kita ingin meneliti atau peneliti ingin meneliti Peneliti ingin meneliti ya Kita ingin meneliti prestasi belajar Tingkat prestasi belajar berdasarkan levelnya Level kan berbeda ya, bertingkat Di SMA misalkan ada kelas 10, kelas 11, kelas 12 Nah, contoh seperti itu Teknik seperti itu Dinamakan sebagai teknik sampel Teknik pengambilan sampel secara bertingkat Teknik yang ketiga adalah area sampling Atau teknik pengambilan sampel wilayah Namanya juga wilayah Jadi, si peneliti dihadapkan pada suatu kondisi subjek penelitian Dimana dia tersebar di satu wilayah yang cukup luas Sehingga si peneliti tidak mungkin menjangkau semua wilayah Nah, caranya adalah si peneliti tinggal ambil saja perwakilan masing-masing wilayah Contoh, di satu kota ada berapa kecamatan Anggaplah ada 10 kecamatan atau 20 kecamatan Maka ambil saja 5 sampai 6 Yang penting mewakili kecamatan yang lainnya Atau mewakili satu kota tersebut Oke, yang keempat adalah cluster sampling Atau sample kelompok ya Jadi, kalau dalam kondisi seperti ini Teknik sampling ini digunakan ketika si peneliti dihadapkan Pada satu situasi dimana subjek penelitiannya beragam Terdiferensiasi Kalau dalam materi sasiologi Mereka memiliki ciri karakteristik yang berbeda Tapi sederajat Contoh, dalam satu subjek penelitian atau dalam satu populasi Terdapat kelompok subjek yang berbeda agama Atau berbeda etnis Atau bahkan berbeda profesi Jadi, masing-masing kelompok memiliki kekhasan masing-masing Oke, yang terakhir adalah proporsional sampling Atau teknik sampel Teknik pengambilan sampel secara berimbang Teknik ini sebenarnya pada dasarnya penyempurna bagi teknik-teknik lainnya Nah, misalkan tadi ada teknik Apa? Cluster sampling Kemudian stratified sampling Ada juga satu lagi area sampling Di sana kan belum terbagi secara berimbangnya secara rata Misalkan dari kecamatan A jumlah penduduknya berapa dan lain-lain Gitu Jadi, dengan menggunakan teknik ini kita bisa mengambil secara adil Masing-masing perwakilan dari kelompok Contoh, kita ambil stratified sampling Dalam satu penelitian, peneliti ingin melakukan Melihat tingkat prestasi dari satu sekolah Misalkan ya, ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12 Kelas 10-nya berjumlah 50 orang Kelas 11-nya berjumlah 70 Kelas 12-nya berjumlah 60 orang misalkan Kalau misalkan tidak menggunakan strat proportional sampling mungkin akan bingung ya Perwakilannya berapa sih gitu ya Supaya adil, maka digunakan teknik proportional sampling Misalkan anggaplah masing-masing kelompok tersebut diambil 10%-nya Oke, jadi begitu ya Masing-masing dari teknik sampling disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian dan kondisi subjek penelitian Sahabat juara, demikian video pembahasan materi sosiologi Mengenai populasi dan teknik pengambilan sampel Semoga sahabat juara dapat memahaminya melalui video singkat ini Dan sampai jumpa di video pembahasan materi sosiologi berikutnya Dari Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Tetap semangat belajar dan salam juara Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih